Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman disini akan diinformasikan beberapa ujian mandiri baik PTN dan PTS khususnya di Fakultas Kedokteran Jadi ini yang pertama ada SMM PTN Barat dimana SMM PTN Barat ini ujian yang khusus untuk kampus-kampus yang ada di Sumatera Nah kemudian pendaftarannya mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 22 Agustus pelaksanaan ujiannya 25 sampai dengan 26 Agustus, pengumuman kulisannya 2 September SMM PTN Barat ini menggunakan ujian tulis yaitu tes kemampuan dan potensi akademik Jadi teman-teman silahkan dipersiapkan latihan soal tes kemampuan dan potensi akademiknya Kemudian ada SPMB mandiri unsur timana pendaftarannya mulai tanggal 23 Juli sampai dengan 21 Agustus jam 16.00 pengumuman kulisannya 26 Agustus 2020 SPMB mandiri unsur menggunakan nilai UTBK rapor dan atau prestasi lainnya jadi disini tidak ada ujian sendiri kemudian berikutnya ada UIN malam dimana UIN malam ini pendaftarannya mulai 2 April sampai 25 Agustus alasan ujiannya mulai 27 sampai dengan 29 Agustus pengumuman kulisannya 31 Agustus jam 15.00 ujiannya tidak menggunakan nilai UTBK melainkan menggunakan portofolio wawancara dan baca tulis Al-Quran kemudian berikutnya kemudian berikutnya ada SPMB Universitas H.U. Leo dimana pendaftaran 7 sampai dengan 20 Agustus pengumuman kulisan 31 Agustus dimana disini tidak menggunakan nilai UTBK maupun ujian mandiri tapi hanya menggunakan nilai rapor dan atau prestasi lainnya kemudian di swasta di kampus swasta ada Universitas Momodiah Malang jadi ini sudah gelombang kedua pendaftarannya mulai 19 Juli sampai dengan 26 Agustus sedangkan pelaksanaan ujiannya 27 sampai dengan 28 Agustus kapan pengumumannya? nah itu nanti akan diumumkan selanjutnya apa sih yang diujikan? yaitu ada TPA atau Test Potensi Akademik Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi kemudian berikutnya ada Universitas Wijayaku, Sungai Surabaya dimana pendaftarannya mulai 20 Juli sama dengan 29 Agustus lakukan ujiannya tanggal 1 September pengumumannya 4 September nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti UTBK bisa menggunakan nilai UTBK-nya tanpa harus mengikuti ujian kemudian ada Universitas Surabaya yaitu Universitas Nandatur Ulama Surabaya gelombang 3 periode Agustus ini pendaftarannya 20 Juli sampai dengan 20 Agustus pengumuman 26 Agustus 2020 dan ini menggunakan nilai UTBK saja kemudian UNUSA Surabaya juga mengadakan gelombang 3 periode September di pendaftarannya 24 Agustus sampai dengan 17 September pengumumannya yaitu tanggal 23 September dan ini menggunakan nilai UTBK saja jadi berikutnya itu ada Universitas Muhammadiyah Surabaya di mana pendaftarannya dimulai 15 Juni sampai dengan 24 Agustus pelaksanaan ujiannya 25 Agustus apa saja yang diujikan yaitu TPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan ini menggunakan CBT nah itu beberapa kampus baik itu PTN maupun swasta yang masih buka pendaftaran sampai saat ini nah ini beberapa nilai UTBK yang lolos FK jadi mungkin untuk teman-teman yang kemarin belum tizekinya untuk lolos SBMPTN jangan putus asa tetap semangat masih ada jalur-jalur lain yaitu jalur mandiri ini nah ini beberapa contoh bagaimana sih kita dengan bijak menggunakan nilai UTBK itu untuk mendaftar jalur mandiri oke ini contoh yang pertama nih apabila nih teman-teman punya nilai UTBK dengan rata-rata 616 maka dengan nilai segitu kita harus melihat beberapa nilai yang lolos FK nah dengan 616 ini mungkin kemarin dia pilihan FKnya terlalu tinggi ya yaitu misalkan ada di UNER dan juga di Jember maka itu belum rizkinya karena memang di UNER sendiri kedokterannya 633 sedangkan di Jember itu ada 620 618 nah bagaimana dengan menggunakan 616 ini maka kita bisa mendaftarkan nilai UTBK ini ke contohnya adalah win malang seperti itu itu bisa ikut mandirinya disini karena apa nilai UTBKnya mencukupi tapi kita juga ingat tadi bahwa di win malang dia tidak tidak menggunakan nilai UTBK maka kita harus mencari alternatif lain yang menggunakan nilai UTBK 616 tersebut kita juga bisa mendaftar di UNSUD meskipun disini UNSUD sendiri nilai rata-ratanya adalah 633 namun karena tadi ada rapot yang juga menjadi pertimbangan sehingga cukup untuk 616 ini cukup bagus untuk dipertimbangkan apabila teman-teman ingin mendaftar UNSUD maka untuk AMANYA teman-teman bisa mendaftar di swasta beberapa swasta yang tadi yang menggunakan nilai UTBK atau teman-teman kalau mau dengan gambang lolosnya bisa didaftarkan di UNUSA karena sebenarnya nilai 616 ini sudah nilai yang cukup tinggi apabila kita mendaftar ke dokteran hanya saja memang kemarin pilihan dia pilihan kampusnya ketika SPMPTN itu kurang tepat gitu nah kemudian bagaimana kalau kita misalkan kita punya rata-rata 545,72 padahal kita inginnya itu adalah FK masih ada kemungkinan nggak dia lolos FK gitu nah kalau kita memiliki nilai 545 sedangkan nilai-nilai yang lolos UTBK itu kisarannya 600 maka teman-teman ini bisa mendaftar untuk kampus kedokteran yang menggunakan nilai tes kenapa? karena dari nilai tes itu sendiri nanti akan sangat membantu sekali sehingga kampus itu tahu kemampuan anaknya itu seberapa kayak gitu itu sih jadi kalau misalkan kita punya nilai yang sangat kurang dari rata-rata masuk FK via nilai UTBK melalui nilai UTBK maka teman-teman kalau misalkan rata-ratanya seperti ini ujian mengikuti ujian mandiri PTN atau PTS yang menggunakan tes jadi seleksi yang menggunakan nilai tes seperti itu oke terima kasih semoga teman-teman bisa mendapatkan kampus kedokteran di tahun ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati